Pemirsa kapal ikan ludus terbakar saat sedang mengisi bahan bakar minyak untuk berlayar di Belawan Sumatera Utara. Kebakaran kapal ikan ini terjadi di Dermaga Gudang Arang, Kelurahan Belawan 1, Kota Medan. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan menyeramkan air laut ke badan kapal yang terbakar. Namun akibat adanya tumpahan minyak solar yang menyebar, membuat api sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari kosleting listrik saat pemilik kapal mengisi BBM solar dan kapal dalam kondisi mesin menyala. Api bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam pemakaran dari Pemkot Medan dikerahkan ke lokasi.